Anda masih bersama kami di Kabar Pagi Pemirsa di segmen ini, kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami untuk penyimak kabar menarik dari sejumlah daerah. Sudah ada Syamsul Marif dari TV One Biro Makassar dan juga Andri Prasetyo dari TV One Yogyakarta. Kita akan dengarkan dulu informasi dari TV One Biro Makassar, ada Syamsul Marif di sana. Silahkan ada informasi menarik apa di sana. Baik, Nadilo dan Pemirsa dari wilayah Biro Makassar, hari ini kami memiliki informasi terkait dengan antrian panjang kendaraan yang tidak melakukan pengisian bahan bakar terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan bahan bakar jenis solar. Sudah dua bulan lebih, pemandangan truk mengantri di SPBU Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terus terjadi. Seperti yang terlihat di SPBU Kecematan Mandai, antrian truk terjadi hingga mengular ke luar ruas jalan Poros Maros, Makassar. Antrian truk ini terjadi akibat sulitnya mendapatkan pasokan solar bersubsidi di SPBU. Dari keterangan pengelola SPBU di Batang AC, pelangkaan terjadi akibat kuota yang terbatas. Jika biasanya kuota solar bersubsidi mencapai 32 kiloliter perharinya, saat ini hanya 24 kiloliter. Dengan skema pembagian estafet atau pengisian berulang. Baik, itu tadi informasi dari wilayah Biromakassar. Kita kembalikan ke Nadila di studio. Baik, terima kasih rekan dari TV One Biromakassar.